Beralih ke informasi lain pemirsa, Denny dan Winda, orang tua bayi yang diduga menjadi korban malpraktik pihak Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Maporesta Tanjung Pinang, selama pemeriksaan keduanya didampingi oleh kuasa hukumnya. Didampingi kuasa hukumnya Denny dan Winda, orang tua bayi yang diduga menjadi korban malpraktik di RSUD, Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di salah satu ruangan Satres Krim Polresta Tanjung Pinang pada Jumat 19 Mei 2023. Pemeriksaan terhadap keduanya berlangsung sejak pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang. Pesai pemeriksaan, Denny mengatakan, jika selama pemeriksaan berlangsung, ia diminta menyampaikan kronologi kejadian, kondisi, dan penanganan bayi. Di kesempatan yang sama, ia juga menyerahkan bukti-bukti ke penyidik untuk melengkapi laporan dugaan malpraktik di rumah sakit milik pemerintah provinsi tersebut. Selain itu, Denny juga mengaku bahwa hingga saat ini, pihak RSUD Raja Ahmad Tabib belum menghubunginya untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Pemeriksaan terhadap keduanya untuk melengkapi laporan dugaan malpraktik di rumah sakit milik pemerintah provinsi tersebut. Sementara itu, kuasa hukum orang tua bayi berharap agar penyidik Satres Kempol Resta Tanjung Pinang cepat menangani perkara tersebut. Sebelumnya diberitakan seorang bayi yang lahir dari pasangan Denny dan Winda diduga menjadi korban malpraktik saat proses persalinan di rumah sakit umum daerah Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang pada 5 Mei 2023 lalu. Tangan kanan bayi tidak dapat digerakkan dan diduga mengalami cacat permanen. Kondisi tersebut diduga akibat dari penanganan yang tidak sesuai SOP. Demikian dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.